Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbicara mengenai sepak terjang Seorang tokoh yang cukup fenomenal Namun sebelum saya menjelaskan secara detail Tentang perikehidupannya Dan pemikiran-pemikirannya Bagi pemerintah kolonial India Belanda Dan bagi bangsa Indonesia Saya akan terlebih dahulu menjelaskan konteks Yang akan melingkupinya Biar gambarnya semakin jelas Jadi, sampai akhir abad 19 Pemerintah kolonial belum memiliki strategi yang tepat Untuk merendam perlawanan-perlawanan Yang terjadi di India Belanda Terutama perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Umat Islam Pada masa ini juga Merupakan renaisan umat Islam di dunia Renisan itu adalah Kebangkitan kembali umat Islam Poros kebangkitan itu Berasal dari Tanah Suci Mekah Pemikiran-pemikiran anti kolonialisme Bersemi di hati umat Islam Pemikiran-pemikiran itu mengenai pembaharuan dan persatuan umat Islam Atau yang dikenal dengan istilah pan-islamisme Sehingga pemikiran ini menjadi momoh yang mengkhawatirkan bagi eksistensi imperialis Jika kita flashback ke belakang Perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah banyak dilakukan umat Islam Seperti perang di Ponogoro, Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri, Pemberontakan Petani Banten, Pemberontakan Cimareme, dan lain sebagainya Itu dimotori oleh Kiai dan Haji-Haji setempat Aceh adalah wilayah yang paling sulit untuk diteklukan Pemerintah Belanda tidak mampu menembus dan melakukan wilayah ini Jadi kalau ada ungkapan bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun Saya rasa ungkapan ini tidak tepat Indonesia kan lahirnya juga tahun 1928 Lalu yang dimaksud terjajah 350 tahun ini siapa? Sumatera, Jawa, atau Aceh Faktanya Aceh saja baru bisa ditaklukan pada tahun 1904 Masehi Jadi ungkapan itu sejatinya cukup menyesatkan Orang Aceh amat sulit ditaklukan oleh pemerintah kolonial Sebab utamanya adalah kuatnya militansi mereka terhadap ajaran Islam Dan tingginya takzim kepada para ulama Ketaatan kepada ulama adalah kunci utama kokohnya Aceh Meski sudah dikempur oleh pemerintah kolonial selama 30 tahun lebih Kebingungan pemerintah Belanda dalam mengendalikan umat Islam Terutama Islam politik Akhirnya dipecahkan dengan mengeluarkan kebijakan politik Islam Kebijakan ini bukan untuk mendukung umat Islam Namun untuk memahami secara menyeluruh kehidupan umat Islam di Hindia Belanda Guna untuk menaklukannya Akhirnya Pemerintah mendatangkan seorang ahli Islam Atau yang dikenal Orientalis ya Orientalis ini seorang peneliti yang pakar di bidang ketimuran Mereka diberi tugas Untuk meneliti kelemahan-kelemahan umat Islam Sehingga pemerintah kolonial mampu menggambarkan secara lengkap Kekuatan dan kelemahan umat Islam Salah satu tokoh peneliti yang berhasil menggambarkan peta umat Islam Terutama di Aceh Adalah Christian Snokugronje Dia adalah keturunan Yahudi yang berkebangsaan Belanda Lahir di Osterholtz 1857 Masehi Kalau kita runut ya Dari latar belakang keluarganya ayahnya adalah seorang penginjil yang militan Bahkan ayahnya ini menulis buku Saku ya Untuk para Zending Bagaimana cara memahami pengikut-pengikut Muhammad Ketertarikannya kepada kehidupan dan kebudayaan Semit Mengantarkannya kemudian berinteraksi kepada orang-orang Arab ya Ini ketertarikan Snokugronje maksudnya ya Kemudian Snokugronje menulis penelitiannya Mengenai festival Mekah Dari situlah Karimnya sebagai peneliti Yang membahas luk-luk orang Arab dan Islam berkembang Snokugronje memiliki kepiawayan ya dalam berkomunikasi Sehingga mengantarkannya berteman dengan seorang Indonesia yang ada di Jeddah Ia berteman dengan Raden Abu Bakar Jaya Diningrat dari Pandegelang Dan Haji Hasan Mustafa dari Garut Dari keduanya Snokugronje belajar bahasa Melayu Jadi memang Snokugronje ini bisa dikatakan orang yang cukup cerdas dan cepat ya memahami bahasa-bahasa Ya menguasai bahasa Latin Bahasa Arab Bahasa Melayu Dan tipikal orang yang serius ya ketika mempelajari sesuatu Dalam satu katanya Snokug disebutkan ya pada 14 September 1884 Ia juga berkenalan dengan Abdullah Zawawi Seorang ulama asal Maroko Yang mengajar di Mekah Zawawi kemudian menjadi pintu masuk Snok Menuju Mekah Sebelum menuju Mekah Pada tanggal 16 Januari 1885 Snok ya Bersyahadat ya Berikrar sebagai seorang Muslim Dengan disaksikan kodi asal Jeddah Bernama Ismail Agha Dengan dua orang saksi lainnya Snok kemudian merubah namanya menjadi Abdul Ghafar Di saat yang sama ia menulis surat kepada teman dekatnya Seorang teolog ya Asal Hongaria Bernama Ignace Koltzihel Ia memberitahukan Bahwa Ia telah memasuki kota Mekah Dan dalam surat itu intinya Ia menjelaskan Ia berupaya Mengelabui umat Islam Dengan menampilkan diri sebagai umat Islam Secara Zahir Karena dengan cara itu Dia bisa masuk ke Mekah Tanpa mengelabui dengan tampilan yang total ya Secara Zahir Islam Tidak mungkin dia bisa Masuk ke Mekah Nah itu ya Isi korespondensinya Atau surat-suratnya kepada temannya ya Karena pemerintah berminat pada politik Islam Maka Aceh merupakan tempat yang utama Yang menjadi sasaran penelitian saya Akan saya tunjukkan bahwa Saya di Mekah telah belajar mengenai orang Aceh dari dekat Sementara Tidak ada satu orang Eropapun Yang bisa melakukan itu Saya bermaksud dengan cara saya sendiri menyamar Pergi ke Penang Untuk berjumpa dengan para pelarian Aceh di sana Barangkali Dari situ saya dapat menyusup ke Istana Sultan Aceh Di Kemala Saya yakin Dengan cara ini saya akan dapat berbuat banyak Untuk menjernihkan keadaan Setelah tiba di Batavia Senuk memulai kedekatannya Dengan Habib Usman bin Yahya bin Agil al-Alawi al-Hadromi Tokoh penasehat Islam untuk Belanda di Batavia Yang ditunjuk langsung oleh Jendral C. Pijnaker Hordik Gubernur Hindia Belanda saat itu Tugas pertama yang diterima Senuk Adalah mengenai penaklukan Aceh Pada tanggal 20 Juni 1889 Dia mengiriman surat berjudul Bedefart Envel Grim Kepada konsul Belanda di Jeddah Berisi strategi Untuk menghentikan perjalanan haji Dari Mekah ke Nusantara Dan juga sebaliknya Senuk kemudian kembali Menghubungi Haji Hasan Mustafa Dari Garut Yang dikenalnya di Jeddah Guna menemani nya ketika berkeliling Ke pondok pesanten di Jawa Barat Dan Jawa Tengah Pada tanggal 16 Juli 1889 Mereka ke Sukabumi Kemudian ke Cilincing Dilanjutkan perjalanan ke Cirebon Pada 18 Agustus Pada 8 Agustus 1889 Dan Mangun Rejo Dua hari kemudian Pada tanggal 15 Agustus 1889 Dalam kunjungannya ke Ciamis Senuk mencatat mengenai Tradisi pernikahan Sunda Di luar Masjid Ciamis Perjalanannya terus berlanjut Sebagaimana dalam buku harianya Tercatat Senuk kembali ke Cirebon Dan berkeliling lagi ke Tegal Dari Tegal Kemudian Pekalongan Purpalingga Hingga Purworejo Pada 17 Oktober 1889 Namun catatannya Kemudian terputus Sebuah berita Menggemparkan Kemudian Ditulis Pada surat kabar Surabaya Pada 2 Januari 1890 Isinya Pernikahan Senuk Dengan sang kanak Jadi Senuk Hoganonya menikah Dengan putri Penghulu besar Ciamis Bernama Raden Haji Mohamed Taib Yang juga Masih kerabat Bupati Ciamis Dimana Senuk menginap Selama beberapa hari Di Ciamis Dari pernikahan ini Senuk mendapatkan 4 orang anak Salmah Emah Aminah Umar Dan Ibrahim Tahun 1896 Sang kanak meninggal Ketika melahirkan Anaknya yang kelima Nah ini Berdasarkan keterangan lain Ini pernikahan ini pun Dia sebut sebagai Kesempatan ilmiah Ya Coba bayangkan Pernikahan aja Dijadikan sarana Untuk Pendekatan secara ilmiah Total sekali ya Ini seorang ilmuwan Yang benar-benar Pantas disebut Dewa Riset Ya karena Seperti ini ya Pernikahan pun Yang bagi kita Mungkin Sakral ya Penuh ketulusan Nah ini Digunakan untuk Kesempatan Untuk Apa namanya ya Disebutnya Kesempatan ilmiah Ya ini luar biasa Dan Cukup unik juga ini Berita ini Tidak hanya Menggemparkan Bagi kalangan Pribumi ya Jadi Pernikahan ini Menggemparkan ya Bukan hanya kalangan Pribumi Karena tidak umum ya Namun juga Menggemparkan Pemerintah Belanda Karena Berdasarkan peraturan Pria Belanda Yang menikahi Wanita Pribumi Maka bagi Sang pria Akan diberlakukan Hukum Pribumi Nah dalam Kunjungannya ke Bandung Senuk menikah Dengan istri keduanya Yang bernama Siti Sajidah Ya ini poligami ya Nikah lagi Putri Dari Raden Kalipah Apo Ulama terkemuka Bandung Tidak seperti Pernikahan sebelumnya Berita pernikahan Anak ulama Bandung ini Ditolak oleh Senuk Meski Dari sini lahir Seorang putra Bernama Raden Yusuf Jadi Senuk kononnya itu Menolak kalau pernah menikah Tapi kenyataannya Sudah punya anak Yang telah tinggal di Jakarta Dan menjadi polisi Di Surabaya Tahun-tahun berikutnya Senuk Lebih banyak Melakukan perjalanan Ke Aceh Pada 1891 Senuk melakukan Pengamatan awal Mengenai Aceh Dan melakukan pendekatan Dengan beberapa Toko Aceh Tahun 1893 Senuk Kembali ke Aceh Dan disambut Sebagai seorang ulama Karena pemahamannya Mengenai fikir Dan bahasa Arab Cukup mumpuni Selama di Aceh Itulah Senuk belajar Bahasa Aceh Dari penduduk Uluh-uluh Uluh-uluh Uluh ya Tulisannya ya Disana Senuk Dibimbing oleh Tengku Nurdin Kakak dari Penghulu Besar Uluh-uluh ya Senuk berhasil Menyusun laporan Mengenai Aceh Yang berjudul Aceh First Luck Yang menjadi dasar Strategi Belanda Dalam Perang Aceh Ya ini Senuk berhasil Bikin laporan Dan laporan ini Ternyata menjadi Apa ini Kunci dari Kekalahan orang Aceh Dalam kunjungannya Ke Gayo Pada tanggal Pada tahun 1898 Dimana Senuk Dikenal dengan Nama Habib Putih Senuk didampingi Nyak Putih Dari Uluh-uluh Dari Uluh-uluh ya Membuat Pemetaan Pegunungan Gayo Peta ini Yang akhirnya Menjadi senjata Rahasia Jenderal Van Hertz Dalam menghabisi Penjuang Aceh Di Burunun Pada 5 September 1898 Setelah Peperangan Aceh Senuk Lebih banyak Menghabiskan waktu Di Jawa Dan memimpin Kantor Advisor Von Fur Islamite Arabis Zaken Di Batavia Hingga tahun 1908 Senuk akhirnya Memutuskan pensiun Dari Penelitiannya Di Tanah India Belanda Kemudian Kembali Oke Sekarang Kita Beranjak Lebih To the point Mengenai Apa saja Pemikiran Dari Senuk Tentang Islam Di Indonesia Karena Poin ini Adalah Poin yang Penting Senuk Memformulasikan Dan Mengkategorikan Permasalahan Islam Menjadi Tiga bagian Yaitu Bidang Agama Murni Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Bidang Politik Bidang Agama Murni Budiah Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Bidang Politik Pembagian Kategori Pembidangan Ini Juga Menjadi Landasan Dari Doktrin Konsep Splitsing Theory Pada Hakikatnya Islam Tidak Memisahkan Ketika Bidang Tersebut Oleh Snook Namun Menurut Snook Hal Ini Harus Diusahakan Dipisahkan Agar Umat Umat Islam Berangsur Memisahkan Agama Dari Sosial Kemasyarakatan Dan Politik Melalui Politik Asosiasi Diprogramkan Agar Lewat Jalur Pendidikan Bercorak Barat Dan Pemanfaatan Kebudayaan Eropa Diciptakan Agar Kaum Pirbumi Lebih Terasosiasi Jadi Bikin Sekolah Sekolah Dengan Kurikulum Budaya Budaya Eropa Dengan Demikian Hilanglah Kekuatan Cita-cita Pan-Islam Dan Akan Mempermudah Penyebaran Agama Kristen Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Politik Islam Dan Akan Mempermudah Penyebaran Agama Kristen Dalam Bidang Politik Harus Ditumpas Bentuk-bentuk Agitasi Politik Islam Yang Akan Membawa Rakyat Kepada Fanatisme Dan Pan-Islam Penumpasan Itu Jika Diperlukan Dilakukan Dengan Kekerasan Dan Kekuatan Senjata Jadi Islam Politik Menurut Senuk Kolonial Ini Diawasi Dan Harus Ditumpas Sedangkan Yang Lainnya Jangan Karena Tidak Semuanya Berbahaya Setelah Diperoleh Ketenangan Pemerintah Kolonial Harus Menyediakan Pendidikan Kesejahteraan Dan Perekonomian Agar Kaum Peribumi Mempunyai Maksud Baik Kepada Pemerintah Kolonial Dan Akhirnya Relak Diperintah Oleh Orang-orang Kafir Dalam Bidang Agama Murni Dan Ibadah Sepanjang Tidak Mengganggu Kekuasaan Maka Pemerintah Kolonial Memberikan Kemerdekaan Kepada Umat Islam Untuk Melaksanakan Ajaran Agamanya Pemerintah Harus Memperlihatkan Sikap Seolah-olah Memperhatikan Agama Islam Dengan Memperbaiki Tempat Peribadatan Serta Memberikan Kemudahan Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Sedangkan Di bidang Sosial Kemasarakatan Pemerintah Kolonial Memanfaatkan Adat Kebiasaan Yang Berlaku Dan Membantu Menggalakan Rakyat Agar Tetap Berpegang Pada Adat Tersebut Yang Telah Dipilih Agar Sesuai Dengan Tujuan Mendekatkan Rakyat Kepada Budaya Eropa Snoop Mengajurkan Membatasi Meluasnya Pengaruh Ajaran Islam Terutama Dalam Hukum Dan Peraturan Konsep Untuk Membendung Dan Mematikan Pertumbuhan Pengaruh Hukum Islam Adalah Dengan Teori Resipti Snoop Berupaya Agar Hukum Islam Menyesuaikan Dengan Adat Istiadat Dan Kenyataan Politik Yang Menguasai Kehidupan Pemeluk Islam Jangan Sampai Mengalahkan Adat Istiadat Hukum Islam Akan Dilegitimasi Serta Diakui Eksistensi Kekuatan Hukum Jika Sudah Diadopsi Menjadi Hukum Adat Sejalan Dengan Itu Pemerintah Kolonial Hendaknya Menerapkan Konsep David Ad Impera Dengan Memanfaatkan Kelompok Elit Priyai Dan Islam Abangan Untuk Meredam Kekuatan Islam Dan Pengaruhnya Di Masyarakat Kelompok Ini Paling Mudah Diajak Bekerjasama Karena Keislamanya Mereka Cenderung Tidak Memperdulikan Kekafiran Pemerintah Kolonial Belanda Kelompok Ini Dengan Yang Didukung Oleh Konsep Politik Asosiasi Melalui Program Jalur Pendidikan Harus Dijauh Ketem Islam Dan Ajaran Islam Serta Harus Ditarik Dalam Orbit War Warning Zetion Tujuan Akhir Dari Program Ini Bukanlah Indonesia Yang Diperintah Dengan Corak Adat Istiadat Namun Indonesia Yang Diperbaratkan Oleh Karena Itu Orang Orang Belanda Harus Mengajari Dan Menjadikan Kelompok Ini Sebagai Mitra Kebudayaan Dan Mitra Kehidupan Sosial Kaum Peribumi Yang Telah Mendapat Pendidikan Bercurak Barat Dan Telah Terasosiasikan Dengan Kebudayaan Eropa Harus Diberi Kedudukan Sebagai Pengelola Urusan Politik Dan Administrasi Setempat Mereka Secara Berangsur Angsur Akan Dijadikan Perpanjangan Tangan Pemerintah Kolonial Dalam Mengemban Dan Mengembangkan Amanat Politik Asosiasi Secara Tidak Langsung Asosiasi Ini Juga Bermanfaat Bagi Penyebaran Agama Kristen Sebab Penduduk Peribumi Yang Telah Berasosiasi Akan Lebih Mudah Menerima Panggilan Misi Hal Itu Dikarenakan Makna Asosiasi Sendiri Adalah Penyatuan Antara Kebudayaan Eropa Dan Kebudayaan Peribumi India Belanda Asosiasi Yang Diplopori Oleh Kaum Priyai Dan Abangan Ini Akan Banyak Menuntun Rakyat Untuk Mengikuti Pola Dan Kebudayaan Asosiasi Tersebut Pemerintah Kolonial Harus Menjaga Agar Proses Transformasi Asosiasi Kebudayaan Ini Sering Dengan Evolusi Sosial Yang Berkembang Di Masyarakat Harus Dihindarkan Jangan Sampai Hegemoni Pengaruh Masyarakat Beralih Kepada Kelompok Yang Menentang Program Pengasosiasian Budaya Ini Secara Berangsur Pejabat Eropa Budaya Asosiasi Ini Akhirnya Indonesia Akan Diperintah Oleh Peribumi Yang Telah Berasosiasi Dengan Kebudayaan Eropa Konsep Konsep Snook Tidak Seluruhnya Dapat Dijalankan Oleh Pemerintah Kolonial India Belanda Sehingga Tidak Seluruhnya Dapat Mencapai Hasil Yang Maksimal Namun Setidaknya Selama Itu Telah Mampu Meredam Dan Mengurangi Aksi Politik Jadi Namun Setidaknya Apa Namanya Kebijakan Itu Sudah Mampu Mengurangi Aksi Politik Yang Digerakan Oleh Umat Islam Pada Akhirnya Umat Islam Menjadi Motor Penggerakan Kemerdekaan Pada Tahun 1945 Tanggal 12 Maret 1906 Snook Kembali Ke Negeri Belanda Dianggap Sebagai Guru Besar Dan Sastra Arab Pada Universitas Seliden Di samping Itu Mengajar Pada Calon-calon Zending Di Auskis Snook Meninggal Dunia Pada Tanggal 26 Juni 1936 Di Usianya Yang 81 Tahun Kebesaran Snook Selalu Dikenang Dia adalah Ilmuwan Yang Dijuduki Sebagai Dewa Dalam Bidang Arab Arab Dan Islamologi Dan Orientalistik Salah Setup Pelopor Penelitian Tentang Islam Lembaga Lembaganya Hukum Hukumnya Ia dianggap Berjasa Bagi Orang Belanda Karena Menunjukkan Kekurangan Dunia Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia Nah Demikian Kisah Nukugronya Jadi Luar biasa Pengaruhnya Sampai Sekarang Masih Bisa Dirasakan Jadi Wajah Indonesia Saat Ini Bisa Dikatakan Sudah Dipermak Pemikiran Pemikirannya Terutama Orang Islam Nah Itu Yang Dilakukan Nukugronya Tokoh Yang Saya Angkat Pada Kesempatan Kali Ini Bagi Kalian Yang Yang Memperdalam Lagi Mengenai Bukunya Sudah Saya Tempel Di Video Ini Silahkan Bisa Dibaca Supaya Kita Sebagai Umat Islam Bisa Mengerti Dan Bisa Memprediksi Kedepan Menganalisa Keadaan Dengan Lebih Baik Lagi Semoga Bermanfaat Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh